Polda Metro Jaya menangkap dokter kecantikan sekaligus YouTuber Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee ditangkap bukan terkait pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri, melainkan terkait akses ilegal dan penghilangan barang bukti. Informasi selengkapnya akan disampaikan Humaira Balkis dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Balkis beredar informasi di media sosial bahwa penangkapan dilakukan secara paksa. Bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian atas informasi tersebut? Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus mengklaim penangkapan dokter Richard Lee sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Yusri, penyidik yang datang ke kediaman Richard Lee di Palembang, Sumatera Selatan sudah dilengkapi dengan surat perintah. Penyidik datang pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari menyampaikan instruksi penangkapan dan meminta dokter Richard Lee untuk kooperatif dan bersedia untuk dibawa ke kantor polisi. Namun saat itu dokter Richard Lee menolak sehingga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dilakukan upaya paksa oleh pihak kepolisian. Menurut Kompenspol Yusri Yunus, penangkapan dokter Richard Lee tidak terkait laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh publik figur Kartika Putri, melainkan atas akses ilegal dan penghilangan barang bukti pada akun Instagram yang sebetulnya sudah menjadi barang bukti dan disita oleh pengadilan. Akun Instagram yang diakses secara ilegal ini merupakan barang bukti atas proses penyidikan yang tengah berlangsung terhadap laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kartika Putri. Kemudian apa pasal yang disangkakan terhadap dokter Richard Lee ini? Atas perbuatannya dokter Richard Lee disangka telah melanggar pasal 30, jumto pasal 46 undang-undang ITE dan atau pasal 231 serta 221 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Saat ini dokter Richard Lee sudah berstatus sebagai tersangka dan ditahan di Papolda Metro Jaya. Zakyat. Humaira Balkis, terima kasih atas laporan Anda.